Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Perkenalkan nama saya Api Wijaksono SPD Saya adalah guru seni budaya di SMA Negeri 1 Pasuruan Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Kategori 1 Gelombang 2 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023 Saya melaksanakan praktik mengajar ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Pasuruan, Jawa Timur Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan dengan materi pokok Membuat karya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek Atau membuat karya seni kolase dengan modifikasi objek Berikut ini adalah praktik pembelajaran saya Selamat pagi anak-anak Selamat pagi anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah selamat pagi Dan kita memulai pembelajaran, ayo dipimpin doanya terlebih dahulu Kita terang ke dalam kelasnya Selamat pagi anak-anak Silahkan duduk kembali Seperti yang papi bicarakan kemarin Matahari hari ini adalah materi Polasoya Sebelumnya itu kita papi Ketaksin terlebih dahulu Habishta Hadir ya Hadinda Hadinda Hadir ya Afriza Hadir ya Aisyah Hadir Akawrismi Pindah Kenapa Pindah Nggak tahu Nggak tahu Pindah kemana Ada Pindah kemana Aninda Aura Clarissa Hadir Hadir Sharing Sakit 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 apa Adakah Bo Tari kemarin Ada keterangan Sakit apa Tidak ada Belum Nggak tahu Nah Yuni Hadir ya Sebelum kita mulai pelajaran Seperti Minggu kemarin Ayo kita Menyanyikan Lampu Kairan Kalau kemarin Kalau hari ini Menyanyikan lagu Laku Bundul Bundul Pacul Bundul Bundul Pacul Kemelengan Yungi Yungi Pakul Kemelengan Wakul Mimpah Segeri Jatuh Salah Salah Pakul Mimpah Segeri Jatuh Salah Pakul Kepul Mimpah Mimpah Tidak Kemelengan Keh Tidak Jatuh Tidak Tidak Mimpah Sekar Tidak Tidak Salah Pakul Mimpah Sekar Tidak Tidak Seminggu kemarin kita membahas mengenai unsur-unsur seni rupa, prinsip-prinsip seni rupa. Dan sekarang adalah pengaplikasian dalam berkarya seni, adalah membuat karya seni rupa, seni kolase. Berarti kalian harus bagaimana? Atas dasar pengetahuan yang kemarin, dalam membuat karya seni yang sekarang, kalian harus memperhatikan apa? Otomatis, buat karya kita harus memperhatikan prinsip temanya apa dulu, ya kan? Kayak kemarin kan tema, anonsis tema ya, mengenai bagaimana unsur-unsur pembangunnya, ya kan? Terus mengenai perhitungan prinsip seninya, terus juga memperhatikan mengenai alat dan bahan dan teknik berkarya seni, seperti itu kan ya. Sekarang Pak Apik, dari Pak Apik penjelasan kemarin, kira-kira ada yang tahu, apa alasan adanya pembelajaran mengenai teori kemarin. Kita kan mempelajari untuk unsur seni, ya kan? Tujuannya apa yuk? Agar kita bisa membuat karya seni yang? Baik, bagus. Makanya dalam pembelajarnya ada tahap teori mengenai prinsip dan unsur dulu, setelah itu kita membuat karya. Dalam pembelajaran karya ini ya, tapi tidak menuntut kalian membuat karya yang bagus ya. Tapi Pak Apik, pinginnya itu setiap anak mampu untuk mengeksplorasikan dirinya sendiri. Termasuk dalam ide-nya apa-apa, saya ingin membuat karya ini, menceritakan tentang ini. Yang penting itu ya, jadi yang penting bagaimana kamu mengeksplorasikan hasil karya kalian dalam bentuk presentasi nanti seperti itu. Tapi kan kemarin dibilang kita akan membuat seni kolase. Tidakkan dalam seni kolase, itu kan terdapat berbagai macam jenis kan ya. Pertama, kolase dalam kemanfaatan apa yuk? Limba. Limba kan ada macam ya. Limba organik. Limba dan argon organik. Limba organik, apa saja termasuk? Argon organik, argon organik. Termasuk argon organik itu termasuk plastik, bukus makanan, dalam badan, gitu ya. Tapi untuk kali ini, kalian kan Pak Apik tugaskan untuk mencari daun organik ya. Kolase organik bisa dari daun, bisa dari daun biji-bijian, bisa dari bunga kering, yang diambil di lingkungan terdekat kalian, bisa dari lingkungan rumah, bisa dari lingkungan sekolah, bisa di lingkungan bermain kalian, ya. Seperti itu ya. Kalian membuat seni kolase tidak hanya membuat seperti bunga gitu ya. Ada imajinasi, ya. Jangan lupa ya. Setujuan pembelajaran, siswa mampu membuat arah seni kolase dua dimensi dengan memodifikasi objek. Jadi intinya kalian membuat kreasi ya, bukan meng-copy paste dari apa yang ada di internet atau di internet, ya. Terus siswa mampu bereksplorasi dengan media awam dan teknis menempel. Jadi kalian itu mulai, apa, tahu akan eksplorasi. Jadi eksplorasi itu mencapai semua aspek ya. Bagaimana kamu menemukan bahannya, bagaimana kamu menemukan idenya, bagaimana kamu membuat karenanya. Malauan kegiatan yang eksperimen jadi. Jenis-jenis seni tempel kolase. Karena kolase dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Dari segi fungsi dan matra, corak dan material. Fungsi matra. Dengan matra, jenis kolase dapat dibagi dua. Yaitu kolase pada permukaan dua dimensi di matra, dan kolase pada permukaan tiga dimensi ya. Untuk kali ini kita lebih fokus pada yang dua dimensi. Peralatan kolase. Tapi sekarang tanya. Masing-masing kelompok kan membawa alat kan? Iya. Iya. Untuk kelompok ini? Ketir. Yang keras, yang keras, yang keras. Ketir. Ketir. Kuas. Kuas, kata-kata. Ayo tepuk tangan ke temanmu ya. Ini bahasa inovatif ya. Temanmu ada yang mau ngambil daun yang bahasa, kemudian itu ditaruh ke apa namanya? Di tisu gitu ya, dihubu gitu ya. Sehingga airnya berkurang ya. Jadi, kalau ditempelkan bunganya tidak rusak gitu tuh. Kalau tumbang bunganya ditempelkan kondisi basah, nanti kan khawatirnya rusak gitu gitu ya. Nah, begini untuk apa sudah kalian untuk membuat? Kalian lihat dulu, apa ya? Sebentar, lihat proses pembuatannya dihubu terlebih dahulu. Untuk membuatannya, silahkan silahkan selesai ya. Kelompoknya kan sudah dibagi sesuai dengan kelompok yang kemarin ya, kan ya? Iya. Sekarang Pak Rali, Pak Rali. Ih, jangan lupa ya. Tujuan pembelajaran mampu membuat karya seni kolase dua dimensi memodifikasi objek ya. Yang kedua, mampu beresplorasi dengan media alam dan dengan teknik menebel. Smartphone untuk cari referensi ya. Lembar kerja perintahian. Ini Pak Api, mau pahami? Mau kita pahami bagikan ya. Ini adalah selainnya ya. Laka-laka biatan, carilah berbagai sumber referensi dari internet untuk menentukan media tentang membuat kerja pola ya. Sekarang media yang paling sudah, ini sudah kami siapkan dari minggu kemarin ya. Terus, setelah itu, oh ya, begini aja. Disini, ada yang poin ini adalah membuat judul dan karya sesuai tema. Ini tadi ya. Terus, menjelaskan hasil eksplorasi, Pak, dan media yang ada di sekitar lingkungan umat kalian. Dan kalian akan menjelaskan ini, Pak, mendapatkan dari mana, terus ini, kenapa kalian mengambil bahan ini sebagai bahan media kalian untuk membuat kerja. Seperti itu, kalian jelaskan sebelumnya. Ya. Sekarang Pak Api, Pak Kik, yang ada di video-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! jadi kami dari komo satu yang bernama kelompok simpati karena kita itu selalu menekankan rasa simpati dalam diri kita terus disini kami ingin mempresentasikan hasil dari kolase kelompokan ayo dilepas mas kan ya dulu biar cukup soalnya sebelahnya ada yang tau temanya? iya oh tidak tau temanya adalah judulnya itu Nuraga apa itu? yang artinya Nuraga sendiri memiliki arti simpati atau berbagi rasa nah jadi kita kan kolase itu berhubungan dengan daun kering gitu nah jadi kita mengarmikannya sebagai sebuah bencana karena bencananya apa ini kan seperti daun-daun yang kering kan itu seperti kekeringan keringan bukan menjadi diri kalian sendiri kalian itu kering-kering itu adalah kekurangan kalian tetapi di samping kekurangan kalian kalian itu punya kelebihan yang ada di dalam diri kalian jadi jangan pernah insecure siap makanya ya terus man ya ya lanjut yang keras yang keras kita berhubungan bahan dan media eksplorasi di siten bahan rumah media yang kami gunakan disini tidak terlalu susah semuanya kami temukan di halaman anggota-anggota kami contohnya anggota besar ada daun kumput ada banyak ditemui tapi kurang banyak akhirnya ngambil gaunin raga ada bunga, tulang, lintara, cemara di rumahnya ida bunga singa anggot di rumahnya ada juga bunga pakor sepatu di rumahnya ada juga bunga indah semua iya kan aku biasa gak bunga itu kalau misal ada di rumahnya ida tinggal ambil bahkan yang sudah kering ada ini langsung bisa dipakai kering sampai kering sampai layu terus daun kumput kita juga yang dipikirnya tinggal ambil aja bunga sepatu ada di pokok dalam rumahnya ida juga ya bagus ini yang membuat menarik yang bunganya kering sering bunganya ada warna-warninya tapi udah bagus ya terus selanjutnya ada ya udah itu aja iya sudah tebut tangan ya ya tebut tangan ke teman kalian silahkan dulu eh perlu teman dulu ya ya sekian dari kelompok kami semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya 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 bagus, bagus, bagus bahannya kami menemukan bahan-bahan di sekitar rumahnya Mia dan kami menggunakan bahan organik yaitu daunan gitu daunan lalu kami memilih daun-daun ini karena kami ingin membuat kolas seseraga dimana seseraga hidupnya di alam, jadi bahannya juga dari alam wah gitu ya? iya seterana banget ya? jadi ini pencipta alam gitu nah ini pertama tuh gambar apa sih? ini gambar capung oh capung ya gambar dua ini gambar lebak lebak, yang ketiga tuh? kumpu semut semut terus yang satunya? dan ini kumput laut gitu kumput laut iya aku tempat berpainnya mereka iya jadi daunan tempat bermain mereka iya menurut papi tanya itu yang kecil-kecil itu apa itu? eh core-carta kecil itu apa itu? oh ini ini siapa sih yang membuatnya pak iya kamu juga dari kompong ngejar paksa itu puisi yang apa ada tulisan pak ini puisi yang dibuat oleh Mia pak tolong dipaca tolong dipaca yun tolong dipaca tolong dipaca ini puisi tentang serangga kulihan hewan bertubuh kecil di antara rumputan meloncat kian kian kemari dengan kita semakin ku cari semakin tak dapat menangkapmu kecepatan melompatmu sangat indah oh tawon oh tukung oh semu oh oh semuanya walaupun untuk visualnya masih lebih bagus yang temenmu tadi tapi tidak apa-apa ya ada poin yang banyak ya keputangan ya temenmu iya 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 bagus ya aku pernah bilang langsung lagi ya bagus berarti assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 kami dari kelompok layunit lepas langkar deh kami dari kelompok layunit yang berarti kesatuan kesatuan kita akan menggrasitasikan kolase kami yang berjudul La Forest La Forest La Forest La Forest La Forest judul kolase prajian adalah La Forest yang diambil dari warna Prancis yang berarti The Forest kami menggunakan suhu bahasa Prancis karena insyaat awal kami muncul saat melihat hutan di Prancis yang diambil dari suhu bahasa Prancis yang bernama Pohet de Fontainebleau nah Pohet de Fontainebleau sialah hutan hubur campuran yang berada di bagian negara Paris yaitu Prancis ini persumber inspirasinya dari Prancis ya 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 ayo 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 dengan dengan hutan hubur kami memilih sama ini karena komoditas di dalamnya tidak terlalu sulit untuk dikerasikan dan dimodifikasi terhadap daun-daun yang ada di alam Indonesia Oh yang bagus ya Di sini, sangat mendukung teman-teman daun-daun di daerah Indonesia Terus di sini juga ada beberapa yang sama mendukung kewarnaan rutan-rutan Ada merah, hitam, dan bunga coklat Yang warna putih itu daun apa itu? Ini daun jagung ya Bule jagung Bule jagung ya Itu bagian belakang kelepak pisang ya Iya Di pak pisang terus ini enggak tahu ini Ini daun-daun, enggak tahu random diambil di sekolah Di sekolah ya Di kantor, di mana dari pak? Lumayan terlalu Itu ada bunga-bunga apa yang ngejubi-ngejubi-ngejubi? Ada, ini hilang lagi Ini daun Itu daun ya Ya itu daun nggak? Bukan Ini Bunga ya Bunganya Ini hilang lagi Rasanya bagus Baginya bagus diambil Nanti ya idenya temen lu bagus ya Itu ada berbagai macam bahan yang digunakan Jadi tidak hanya sekedar Anu ya Beberapa komponen Tapi memadukan beberapa komponen Termasuk dalam Pemilihan warna galuh Sehingga Sehingga ya Tanpa ada pewarna angkum Karena sudah memiliki dunia wikawang Tidak ada Memiliki ruang Kesan jauh Kesan dekat Ada semuanya Bagus semuanya Lanjut ke bagian yang lain lho Ambil itu kami menggunakan bahan daun kering Cet air Bunga kering Bunga kering Bunga kering Serta kulit jagung Dan kemediannya Kita menggunakan Petos manila Petos manila Petos manila Sama punnya seperti termis itu Oh sama punis Pilak tadi ya Iya Terus yang terakhir itu kan Menjelaskan yaitu eksplorasi bahan Dan juga yang ada di sekitar rumah-rumah Kami mencari bahan darah Kebanyakan dan cara mau eksplorasi lingkungan sekitar rumah Misalnya seperti daun kering ini Diambil di rumahnya Nailah Terus daun kering ini Juga diambil di sekitar rumahnya Nailah Terus ini pepamisan Saya ambil di rumah saya Karena banyak Terus Ini juga daunnya Lunganya saya ambil di rumah saya Karena sering lihat di situ Nggak terpakai Terus saya ambil Terus Lebih Cuma di jaringan rumah Kita suka mencari jaringan sekolah Ya 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 Bagus ya Temanmu terlalu ibaratnya gini ya Temannya segini Kalau temanmu ini terlalu banyak eksplorasi Sehingga Semua daun ditempelkan seperti ini Tapi nggak apa-apa ya Tengok tangan dengan temanmu ya Kalau temanmu apa tadi kan? Ada background ada objeknya Kalau ini kan full daun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok umbur-umbur lo sembur Tidak 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 Siら Tidak Ya Tidak Kenapa teman? Tidak Penis hati kali ini kita ambil judul ocean light Kenapa ocean light? Karena ya bisa dilihat sendiri kan Itu ada ikan Ada bewa-bewa Banyak sekali Terus Itu teman yang menceritakan tentang biobat di bawah laut Nah kan kayak gini iya 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 itu ada kakak burbur ya ikan ucael ikan ucael kakak apa ya pak? kakak ya terus ada kakak ada panggung karang juga ya nah bahan handmade dan eksplorasi itu ada daunan kering kita pakai daunan kering disini pakai apa-apa lagi itu sama biji-bijian ya pak ya pak ya pak daun kering ini kita dapatkan dari sekitar lingkungan rumah jadi kan banyak daun-daunnya dari situ jadi kita ambil aja jadi gak tau ini daun tipe daunnya apa kayaknya daun-daun ya iya iya terus ada biji-bijian yang kami dapatkan dari pasar dari pasar ya ya gak apa-apa seperti beraya cukup sederana ya karya temanmu cukup sederana tapi sudah lumayan bagus ya sudah mampu mengilustrasikan apa maksud dalam karya-karya karena apa dia mau mengangkatkan ruang dalam median ya jadi ada ruang kosong ada bagian yang lain ya seperti itu ya sudah selesai ya sudah sudah ada yang itu uangnya itu mas kayak hitam ikan ikannya teman ikannya teman ikannya teman ikannya teman iya selesai ya ini dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo ayo ini banyak karyamu temanmu yang bagus-bagus ya ada tapi berbagai macam ya ada yang kompleks tadi ada temanmu yang kompleks semua media ditempelkan sehingga media tempelnya seperti kertasnya itu tidak tidak terlihat ya bagian backgroundnya juga menggunakan daun seperti itu juga itu bagus ya itu yang kompleks seperti itu tapi ada temanmu yang sederhana seperti yang pot bunga ada bunganya itu masuk sederhana tapi komposisinya bagus dan orang main-orang main yang digunakan juga tepat gitu ya seperti bunganya juga menarik terus seluruh-selurnya juga menarik gitu ya terus teman wajah juga itu yang ada yang serangga itu ya ya secara visual memang tidak sama seperti teman-temannya ya tapi secara makna sudah bagus mengenai konsep dan idonya sudah bagus ya itu yang terakhir juga termasuk bagus tadi yang kok yang ikan yang airnya hitam itu lho jadi tanyakan sama temanmu katanya ada limbah itu ya bisa dijelaskan seperti itu ya tugas kali ini Alhamdulillah yang betul tapi sudah baik semua ya untuk kedepan-kedepannya juga kan harus semangat dalam belajar juga ya dan juga semangat dalam belajar juga kita akhiri pelajaran saat kali ini ya minta tolong ketua-ketua kelas untuk demik doanya terima kasih terima kasih kembali terima kasih kembali silakan itu ya tapi cepat minggu depan ya 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 ya